Inspirasi desain logo kufi huruf sin bandia di aplikasi pixel lab seperti ini Langsung saja kita masuk ke aplikasinya Untuk langkah pertama kita hapus untuk new text nya lalu pilih grid yang di atas Kita setting grid pilih yang kanan lalu kita ubah untuk jumlah garis vertikal dan horizontal nya Kemudian kita masuk ke shape Kita tambahkan shape kemudian jangan lupa untuk aktifkan magnet pada grid Untuk shape pertama ini kita gunakan 3 kotak vertikal Kemudian yang kedua kita gunakan 5 kotak mendatar seperti ini Untuk shape ketiga kita samakan dengan shape yang pertama tadi Kita lanjut lagi ke shape yang keempat Ini kita kira-kira gunakan 6 shape ya Sorry kita gunakan 6 kotak Lalu kita gunakan 3 kotak lagi untuk shape yang kelima Kemudian kita tambahkan lagi shape kita samakan dengan shape yang keempat tadi Kita sejajarkan seperti ini Nah ini untuk huruf sin ya Ya jangan lupa untuk selalu kunci pada layar Kemudian kita ke huruf ya Kita lihat saja berapa kotak ini ada 3 juga Dan untuk panduan model hurufnya ini nanti saya cantumkan di deskripsi video ini Ini kalian bisa ikuti untuk setiap huruf Jadi kalian bisa design logo kalian sesuai dengan huruf apa yang ingin kalian buat ya Ingat untuk kunci pada layar Kemudian kita ke bagian berikutnya Ini langkah-langkahnya sama untuk setiap bagian Setelah di atur kita kunci pada layar Kemudian kita tambahkan shape baru Nah ini untuk huruf ianya Tinggal kita buat untuk titiknya Titiknya ini kita bisa buat di bagian pojok kanan bawahnya Seperti ini Jadi pastikan untuk garisnya ini menyala ya Itu artinya shape-nya sudah pas atau tepat di garisnya Seperti ini Oke Nah selanjutnya kita akan buat model sudut dari logo ini terlihat tumpul Caranya kita masuk ke layer Kita pilih shape yang akan kita buat tumpul Misalnya pada shape pertama ini Jadi kita fokusnya kepada bagian shape-shape yang ada di pinggirannya Yang bentuk sudut Misalnya shape pertama ini Nah setelah kita klik shape-nya Setelah itu kita setting grid Pilih yang kanan Kemudian pilih posisi garis yang akan kita tambah Jadi untuk shape pertama ini kita tambahkan garis di antara dua garis yang tadi Kemudian pilih shape tadi Kemudian edit Pilih yang paling kiri Kemudian fullkan radiusnya Jadi kita buat tumpul seperti ini ya Nah karena kita hanya akan tumpulkan di sisi kanannya tadi Ya untuk shape ini Maka untuk sisi kirinya ini kita tutup dengan shape persegi lagi Jadi dia tetap runcing Kecuali di bagian sisi kanannya ya seperti ini Jadi ada beberapa bagian yang akan kita buat sama seperti ini Jadi tinggal kita pastikan saja shape mana yang akan kita Tumpulkan Kita bisa klik satu persatu di bagian layer ini Lalu kita aktifkan grid-nya kembali Kita pilih posisi garis yang akan kita Tertambahkan Misalnya pada shape yang ke-6 ini Yang ke-5 ya Ini kita ikuti saja langkah yang tadi Jadi kalau untuk garisnya ini kita sesuaikan saja apakah Kita akan tambahkan garis vertikal atau garis horizontal Seperti ini Untuk bagian yang ketiga ini kita Pilih di bagian layer Nah ini tinggal Tidak perlu kita tambahkan garis lagi Cukup kita naikkan radiusnya saja Seperti ini Nah untuk bagian keempat Nah langkahnya sama kita klik di bagian layer Kemudian edit di bagian shape Lalu radiusnya kita fullkan Nah tapi untuk bagian ini kita hanya butuh Tumpul di bagian sisi bawahnya Seperti ini Maka shape bagian atasnya ini Kita tutup kembali Seperti ini Oke kita ke bagian keempat Suri ke-5 ya Ya ke-5 Jadi ada 6 sudutnya Yang akan kita buat tumpul Nah ini kita perlu tambahkan shape Datar ke bawah Ya jadi kita buat Garis di antara Dua garis yang menyentuh shape ini Kita tambahkan garis antara ya Garis yang membagi dua Kemudian kita Tumpulkan Shape tadi Kita cari kembali Di bagian shape nya Seperti ini Nah kira-kira Hasilnya seperti ini ya Jadi memang agak rumit Intinya kita harus teliti Shape mana yang harus kita Ubah Dan kira-kira Hasilnya seperti ini Tinggal kita Tenahkan saja Posisi logonya Kita bisa Centang seluruhnya Di bagian layer Nah lalu Transparankan Lalu kita Simpan dalam kualitas Yang bagus Seperti ini Kita bisa buat project baru Lalu import Di bagian ini Lalu Masukkan shape Logo yang sudah Dibuat tadi Lalu kita rotasi Di 45 derajat Seperti ini Lalu pastikan Posisinya Di tengah Kemudian kita bisa Tambahkan Stroke Atau garis pinggiran Biar Lebih tebal Nah hasilnya Seperti ini Bagaimana menurut kamu Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton